Ikut mendampingi Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional ke Angso Duo untuk meninjau stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan pangan segar di Kota Jambi, Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi, mendapat respon positif dikarenakan untuk harga di pasar Angso Duo semuanya terkendali, tidak ada lonjakan harga dan untuk beberapa bahan pokok sudah turun. Rabu 3 Maret 2023, Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi, ikut mendampingi Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwikno meninjau stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan pangan segar di Kota Jambi yang berlokasi di pasar Angso Duo Jambi. Peninjauan tersebut bermaksud untuk memantau harga dan ketersediaan berbagai jenis pangan segar di lokasi yang dimaksud mulai dari gula, beras, bawang merah, bawang putih, hingga berbagai jenis cabai. Sri Purwaningsi mengatakan, Kota Jambi merupakan terasnya Provinsi Jambi. Maka dari itu Kota Jambi mendapatkan kunjungan. Dalam hasil laporannya, untuk harga di pasar Angso Duo semuanya terkendali, tidak ada lonjakan harga dan untuk beberapa bahan pokok sudah turun. Artinya keadilan Bapak Diputi dari Bapak Nas ini untuk memastikan pengendalian inflasi di Kota Jambi terkendali dengan baik, sebagaimana laporan-laporan kami di lapangan, di pasar terkendali dan penyampaian cadangan berat pemerintah pun juga tersampaikan sesuai dengan sasarannya dan sesuai dengan mekanisme yang transparan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan